Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dinilai merupakan calon paling potensial memenangi Konvensi Partai Demokrat. Yusuf Kala memperoleh 21,2% dari jumlah responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menempati urutan kedua dengan suara 18,2% diikuti oleh Mahfud MD dengan 14,3% suara. Sementara berdasarkan data LSN, calon dari dalam partai seperti Ibu Negara Ani Yudhoyono, Marzuki Ali dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan berada di urutan keempat, kelima dan keenam. Sedangkan KKIPAR Presiden Pramono Edy Wibowo hanya mendapatkan 1,9% suara.